Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan mengerjakan soal lettering yang judulnya Apple and Orange Jadi disini inputannya cukup banyak ya, ada S, T, A, B, Apples, Orange Jadi singkatnya di soal ini tuh kita punya beberapa parameter S dan T itu lokasinya rumah Sem dari awalnya, S itu starting, T itu endingnya Jadi kalau di gambar misalnya kayak gini, ini rumah Sem Terus ada A itu lokasi pohon Apple, terus B lokasi pohon serupnya Misalnya Apple-nya disini A, terus Orange-nya disini B Nah, Apples dan Orange ini lokasi jatuhnya tiap-tiap buah gitu ya Jadi array gitu, misalnya ada 5 Apple yang jatuh, jadi dia nanti ada 5 elemen gitu Masing-masing posisinya bisa beda-beda Nah, kita tuh diminta mencari tahu si Apple ini jatuhnya tuh masih di area-nya si rumah Sem atau nggak Jadi contohnya disini rumah Sem tuh di antara 7 dan 10 Terus pohon Apple tuh di 4, pohon jeruk tuh di 12 gitu Terus Apple yang jatuh ada 3 gitu Pertama di posisi 2, 3, terus Min 4 Kalau yang jeruk di posisi 3, Min 2, sama Min 4 Nah, untuk cari tahu apakah masing-masing ini ada di range-nya si Sem Nah, ini perlu dijumlah dengan lokasi pohonnya gitu Jadi 4 tambah 2, terus 4 tambah 3, 4 ditambah minus 4 Atau ya 4 dikurang 4 kayak gitu Jadi hasilnya 6, 7, dan 0 gitu Yang Orange juga sama, nanti hasilnya 15, 10, sama 8 Nah, rumah Sem kan 7-10 ya Nah, yang Apple ini cuma 7 ini yang berada di range-nya ini Kalau yang Orange itu ada 2, 10, sama 8 gitu Jadi kita print 1, sama 2 kayak gitu Nah Berarti ini simple aja, nanti kita tinggal looping aja masing-masing array Terus, masing-masing element ini ditambah lokasi pohonnya masing-masing Terus dicek apakah dia lebih dari sama dengan S dan kurang dari sama dengan T Oke, langsung kita coba coding aja Jadi misal kita bikin 2 variable Apple Walls-nya nanti Orange Walls Integer gak masalah Nah, terus disini kita looping Misal Apple Range Apple Nah, disini Misal Apple Wall Itu A Pohonnya ditambah Jatuhnya gitu Nah, tinggal kita cek aja apakah si Apple Wall ini Lebih dari sama dengan T Dan Apple Wall ini kurang dari sama dengan T Oh, kebalik Lebih dari sama dengan S, kurang dari sama dengan T Kalau iya Apple False ini kita increment Nah, ini sama juga kayak yang orange Jadi ini Tinggal diganti orange Orange Ini orange Ini orange Nah, ini ganti B Ini ganti orange Nah, ini ganti orange False Oke Sudah, kita tinggal print aja Karena kita cuma diminta nge-print Bukan nge-return Jadi, Apple yang pertama itu Apple-nya dulu Yang kedua, orange Oke, kita cek kodenya Ya, berhasil Kita lihat text-case yang lain Ya, berhasil juga Oke, segitu aja video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih